Oke semuanya kembali lagi di Manuimanu Channel Manuimanu Channel ya selamat datang kembali di Manuimanu Channel kali ini aku mau beraktifitas seperti biasa daily use dasila nah di kesempatan kali ini itu aku mau ke kota Solo ya kota Solo dan ini adalah hari keempat kota Solo setelah berstatus menjadi apa ya kota yang ada termasuk kota yang ada koronanya istilahnya seperti itu ya ini adalah hari keempat kota Solo terkena virus Corona nah seperti apa situasi di kota Solo kita lihat langsung nanti bagaimana di kota Solo ya ini masih dalam perjalanan sampai di pom bensin kita isi bensin dulu daripada nanti kita harus mendorong karena kehabisan bensin ya kan enggak romantis gitu ya hehehe bebas Corona nengkennya sepiorah pengaruh nah gitu guys jadi itu tadi salah satu testimoni dari salah satu karyawan pom bensin eh memang terasa berkurang katanya gitu katanya terasa berkurang ya untuk konsumen bensinnya terasa berkurang Hai dan mereka hanya bisa mencegah ya mengurangi resiko lah dengan memakai masker untuk lalu lintas di sekitar play over sini ya masih terasa apa ya lancar sih ya lancar-lancar untuk hari ini hari Selasa ya hari keempat jadi kemarin yang status pertama itu diturunkan itu adalah hari Sabtu ya Sabtu Minggu dan Minggu Tawangmangu juga mengalami penurunan Minggu Senin dan ini Selasa ya itu adalah hari keempat setelah Solo berstatus sebagai Corona kita akan masuk ke daerah yang apa ya yang dibilang biasanya padat-padat ya ini masih pagi ya masih jam kurang lebih jam 9 lah kita akan masuk ke daerah yang terkenal padat-padat Hai apakah nanti di sana ada pengurangan atau tidak untuk kualitasnya untuk di daerah sini terlihat lengang ya lengang sepi bisa kalian lihat sendiri di depan ini ya ini biasanya juga ada tumpukan kendaraan di sini biasanya gitu ya ada tumpukan kendaraan tapi ini lumayan lengang yang terasa pembensin juga seperti ini biasanya rame terlihat lengang juga tapi masih ada yang beraktivitas bagaimana kalau nggak beraktivitas long angsurannya melaku terus ya hehehe kalau angsurannya ikut berhenti akhirnya ya tapi kalau angsurannya jalan terus ya remon ya orangnya nabut gawe ya meditakan niafo selingkuhan ya hasil lah hahaha selingkuhan komentar hahaha itu rawani mesti rawani hahaha waduh gue ada ninja rr guys ada ninja rr kita sabah dulu ya ini karena nganyar nih kita sabah dulu ya eh 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 hahaha aku di gelir harapan hai eh eh kinja seh kinja seh kinja seh masih orisinil ya ori kinja seh nah di gelir ni hai 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 layer layer hahahaha aku bilang giri ya sama ninjanya juga nih gak tahu nih masih apa ini aku mau bagi stiker juga nggak masih ada aktivitas namun disini pengurangan terjadi ya penumpukan kendaraan disini juga termasuk yang ada ramai kendaraan biasanya namun tetap lengang ya pasarnya lengang ini ini kita berada di jalan Marta Dinata dan terlihat banyak aktivitas dan kesibukan disini ya namun untuk lalu lintasnya lancar tapi memang disini itu daerah bisnis ya daerah bisnis jadi masih terlihat banyak kesibukan ada soto seger di sebelah kiri sini ya Oh ada soto seger terlihat ada sedikit penumpukan ya di depan itu ya karena memang jalur yang di jalan Marta Dinata ini adalah jalan akses menuju ke Sukaharjo nah dari sini belakang ini ke kiri itu ke Sukaharjo jadi ya bisa dibilang jalan umum ya jalan umum ya karena ini memang jalan umum hahaha oke ini adalah luwes ya luwes dan sepi guys luwesnya biasanya ini banyak kendaraan di sebelah kiri situ ya tapi ini lebih sekali tadi ada beberapa motor ya itu mungkin punya pegawai ya hai 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 alas ya hari keempat korona ini enak penyusutan atau biaya Oh ya dari 100% bukan sebagai penjaga parkiran legendaris kebanyakan untuk saya parkir masih motor atau mobil mobil lebih banget motor banyak Oh mobil dunia Oke karena memang nek aktivitas paling cepetnya go motor ya ini sanggung jarang klasa nanti-nanti oke guys kita udah dapat barangnya oh sekarang kita mau lanjut jalan lagi hai 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 kondisi sepi hari aku tunya saya aku tunya aku tadi juga tanya karyawan yang ada di dalam film ya itu katanya juga walaupun masih terlihat ramai beraktifitas namun ada penyusutan ya dia juga bilang ada penyusutan untuk pembelinya ini kita akan ke Klewer nah ini di depan ini sudah memasuki apa ya namanya ya bukan alun-alun gitu guys yang tahu bisa kolom komentar ya terus di kolom komentar ini namanya apa ini hahaha satu ini dulu tempat apa namanya tempat pasar yang mendadak apa itu namanya ya pasar garulat dulu buat shooting Black Pearl sama Naomi juga disini ya tapi sekarang udah dibongkar di sini juga lengang guys jangan kalian lihat ya supi sekali supi sekali biasanya disini tuh juga macet jadi ini kan lebar ya ketika masuk sini itu terjadi penyempitan nah penyempitan disini tuh yang bikin macet apalagi disitu ada tikungan yang belakang kiri kalau kita kekiri itu masuk ke kraton ya kalian pasti udah nggak pada ngerti semua tuh kratonnya kita sudah mendekati pasar Klewer ya Oh ini oh kurir-kurir kulik kulik-kurinya ya kulik-kurinya pada istirahat semua ya wesh sepi guys wesh ini parkiran penuh loh ini wesh sepi guys sepi guys disini juga harusnya rame guys biasanya yang jualan like apa itu ya Ya Allah sepi banget guys sepi sekali untuk Leher sepi ini sepi loh guys Oh tapi bisa buat foto-foto ya Oh biasanya nggak bisa sampai kayak gini-gini ya ini bisa sampai buat foto-foto guys Ya Allah sepi banget kita masuk ke dalam ya kita lihat parkiran masuk kita iseng aja ya parkir masuk itu dalam ada berapa ada kayak apa seperti apa ya dan masuk ke dalam hai 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 oke untuk parkir dalamnya begini guys kalau bagi yang belum tahu ini kalau motornya mobilnya ceper ya itu pasti enggak surut Kenapa karena mobil saya ceper dan ada caranya sebenarnya yang nggak tahu ya pasti nyangkutlah ini begini ini udah 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 bekerja surut ya ini parkiran dalam klewer guys oke ya kita masuk ambil tombol dulu oke ceket dah masuk ini parkirannya guys bisa kalian lihat ya wow wow hahaha keren 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 gila gila ini pasar klewer loh bisa sampai kayak gini joss teman hehehe ini orangnya gulung komeng sing ngontra ngontra koma sing kejar tajet kejar tajet merayu ngelusir raya ini kayak ya semuanya pada lockdown guys ya lockdown ya bukan kenidaun ini udah lagi lockdown sama kenidaun guys ya hampir sama ya sama-sama down nya ya lockdown sama kenidaun sepi banget guys memang ada beberapa kendaraan ada beberapa mobil tapi memang Solo di statuskan sebagai Corona lalu ada juga di statuskan sebagai KLB ya atau kejadian luar biasa ya wow keren semoga Kota Solo cepat ini cepat segera selesai ya untuk masalah Corona ini karena kalau berkepanjangan itu ya bahaya guys apa yang bahaya ya nanti soat itu bisa di undur juga ya bisa ditiadakan kalau mas kok sepi banget mas iya kena ibas iya kena ibasnya Corona weh Corona ini hari keempat loh iya dari kemarin dong hari kemarin dua hari ini gak ada orang dua hari ini waduh dua hari ini gak deh ini ada parkir-parkirnya ada dua-dua kiosknya ya mobil-mobilnya kalau si raya berapa mas seribu aja kamu bisa ada suat Idul Fitri diadakan hahaha gak tau kalau ya tapi ya maka wajahnya nanti kosong numpeng loh naik maka wajahnya kan berarti kayaknya ke dunia yang bisa diadakan ya mas wih salahnya naik guys ini bekas-bekas gasrut itu ya tuh semuanya mengeluh guys semuanya mengeluh hari keempat ini baru hari keempat loh sedangkan angsuran jalan terus hahaha mutar angsurannya melaku terus nah disini kita akan ke tempat yang lain disini itu biasanya juga macet guys disini juga macet ya langganannya macet disini ya ya karena memang ini jalan yang banyak pedagang ngambil barang-barang disini gitu ya jadi terus pakirnya di kanan kiri gitu lah ini gak ada wow nah bagi kamu yang mau beli-beli stiker biasanya ini ya di family stiker ini biasanya yang apa namanya yang apa sih istilahnya boso jawa ini kulaan ya pedagang ngambil itu biasanya ngambilnya disitu ya wow pasarnya lengang sekali disini juga nonongan ya biasanya nonongan ini juga macet kamu cari kamu kalau gak percaya ya cari parkiran mobil disini itu susah loh kalau untuk di jam-jam yang eh seringnya itu pagi ya pagi siang itu sering sering banget susah ya cari parkiran disini tapi kalau kamu sore itu eh lebih mudah untuk mencari parkiran tentang hari keempat kota Solo berstatus Corona bagaimana situasi di kota Solo ya tadi aku juga di salah satu toko aku tanya pemiliknya ya ini owner owner nya langsung ya eh padahal kamu kesana dulu ring mau lurus dulu mau lihat eh untuk di apa ya eh eh nonongan ini kan banyak nonongan kelewer itu tadi kan banyak yang sepi ya banyak yang sepi eh jarang orang yang mau keluar buat cari barang grosir nah aku lihat mau lihat di ini nih di tempat aksesoris motor ya di Garuda ini untuk anak-anak mudanya itu bagaimana apakah mereka juga berkurang tentang modifikasinya atau mereka tetap memodifikasi kendaraannya walaupun kota Solo berstatus Corona untuk di sebelah kanan ini biasanya N-Mac N-Mac ini pasukannya di aneka motor ini sepi lalu di depan sebelah kiri ini ada Garuda nah ini sepi juga guys ya bisa kalian lihat sendiri hehehe ini memang merata ya untuk di daerah kota Solo ini merata bukan dada rata ya beda lagi kalau dada rata ya bokong tepos juga bisa beda lagi ya ini kalau membahas masalah apa namanya bokong dan dada itu kesukaan dari Cuki Hendra ya nanti-nanti dia pasti komentar di bagian kolom komentar ya Cuki Hendra kalian bisa cari ya kalau membahas tentang itu dia pasti suka banget ya hehehehehe aduh 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 ini kita kemana lagi ya lanjut kemana lagi untuk urusan udah beres semua urusan udah beres semua dan biasanya Serabino Tosuman ini juga terjadi kemacetan mencari pelanggan-pelanggan yang menyukai Serabino Tosuman di sebelah kiri sini dan tidak ada yang ini ya konsumen jadi memang sangat berdampak sekali ya untuk di ekonomi kota Solo ini sangat berdampak sekali di apa tentang kota Solo yang berstatus Corona ya ini baru hari keempat kondisinya udah seperti ini ya ini kalau misalkan kan rencananya pemerintah ini menjalankan eee liburan ya atau berstatus Corona dan eee meliburkan sekolah dan meniadakan festival-festival budaya maupun sosial yang terjadi ke yang terjadi pokoknya Allah bisa menyebabkan kerumunan masyarakat itu di tiadakan ya itu nanti kalau sebulan ini guys ini matahari guys Singosaren guys kalian lihat ya ini matahari Singosaren biasanya disini kemacetan eh kemacetan penumpukan kendaraan baik motor maupun mobil ya kosong guys itu matahari Singosaren ya matahari Singosaren klewer menonongan wah gila 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 wah ini saya seneng saya seneng apa goes ya yang suka goes naik sepeda bisa bisa banget ini karena kondisi jalannya itu minim polusi ya minim polusi jadi sangat nyaman sekali untuk bersepeda santai itu sangat nyaman sekali kita jalan-jalan dulu ya aduh 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 nah aktivitas apa sih yang kalian lakukan ketika kalian berdiam diri di rumah selama ini ya kan ini lagi liburan ini masih ada yang sepedaan guys wess menolak corona ini pasti wess udah tua guys udah tua masih semangat bagus menjaga kesehatan itu perlu guys nah kembali lagi kalian aktivitas apa sih yang kalian lakukan di rumah ketika kondisi kota Solo ya ini khususnya buat masyarakat yang berada di kota Solo ini ya kalian itu ngelakuin apa di rumah apakah kalian berdiam diri di rumah sambil melihat-lihat apa ya youtube atau melihat-lihat tv ngomong-ngomong tentang youtube jangan lupa untuk menonton youtube dari Manu Imanu ya karena banyak sekali ada ratusan ada ratusan ada puluhan ya kurang lebih ada 200 video disitu yang bisa kalian tonton dan mungkin juga bisa kalian bisa menghibur kalian ya dari video Manu Imanu oke jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya bagi yang belum nah guys kita di depan itu ada lampu merah baron ya biasanya kalau aku naik mobil itu ya biasanya kalau aku naik mobil aku menghindari jalan ini kenapa karena di depan itu terjadi kemacetan juga guys untuk lampu merahnya dan aku terus gak pernah jarang banget aku lewat jalan sini kalau naik mobil ya tapi ini lengang sekali guys Longgerrrrrr laksa Longgerrrr kok men longgar ya nah sekarang kita menuju ke Selametriadi ya tapi belum belum berencana untuk pikiran balik arah belum disini juga biasanya macet longgar ya karena disini ada pertigaan ada yang lurus ada yang belok kiri Ada yang nyebrang Dan di sebelah kanan ini ada yang nyebrang juga Biasanya begitu-begitu Tapi ini longgar Nyaman sekali ya Sangat minim polusi Polusi ya Bukan polisi, beda Polusi ya Polusi negara Kita belok kiri guys Kita sudah sampai di Selamat Riyadi Untuk polisi masih berjaga-jaga guys Polisi masih berjaga-jaga Disitu Menjaga keamanan masyarakat Terlihat disini Longgar Oke dimana-mana longgar ya Dari tadi aku ngomongnya longgar Longgar Emang longgar ya kalian lihat sendiri ya Ini mungkin sudah sekitar jam 10 kurang lebih ya Disini ada jamnya gak sih? Aku mau tahu Itu gak ada Apa gak ada guys? Apa gak ada jamnya ya? Longgar Gak ada kendaraan yang ramai Tidak ada penumpukan kendaraan Biasanya Indomaret ini juga ramai Ini gak Kenapa gak ramai? Karena disebelahnya ini adalah rumah sakit Kasibu Jadi biasanya disitu ramai Namun kali ini gak ramai Rial Bengkong Rial Bengkong ini kalau Apa namanya? Ini masih beraktifitas ya itu ya Untuk rialnya Nah di depan itu loh ada pembangunan flyover di Purwasari guys Jadi kalian bisa lihat Ditutup Ya jalannya ya Jalannya ditutup Semuanya dialihkan ya Wow aku baru tahu apa bangunannya seperti ini sekarang Dan disini juga pasti terkena imbasnya ya Baik dari Hotel Aston dan yang lain-lain Itu terkena imbasnya Udah dari flyover sepi Lalu di Ada virus corona juga Nah ini aku mau mampir ke tempat temenku ya Ini kalau gak salah mungkin dia kerja Masuk kerja Tapi kalau dia masuk kerja Kalau gak ya wes Lanjut jalan lagi ya Mana ya ngomong-ngomong ya Harusnya ada sih Oh begini ya nih Oh ada guys Oke kita mampir ya Kita mampir ke sana Nah ini kita mampir Itu ada si Rizka Channel disitu ya Dia kerja disini Dia kerja disini Dan ini bandungnya ya Sangat amat buluk sekali ya Ini dijual Ini dicari tetanen ya Sebenernya ini terlalu aja Cuman ini kurang kebersihan aja Ini dia lagi Cari M.E. King Kalau kalian ada yang mau Menukarkan M.E. King Kalian ke Satriayu Bisa langsung hubungi Ke Rizka Channel ya Atau di Instagramnya Rizka Ajitama ya Oke Kita istirahat dulu disini Karena saking sepinya jalur ya Disitu ada angkeringan juga Buka Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Jadi Senin Selasa Rebuk Gemis Jumat Sabtu Dan Minggu Dan ini adalah jamnya Ini jam bukanya Johnny Bless ya Ke Doi Kerja di Ini bagian Setting kepala kamu Setting kepala kamu Begitulah kondisi Keempat kota Solo Setelah berstatus Corona guys Terima kasih Sudah menonton Jaga selalu Jaga selalu kesehatan kalian Setelah keluar dari rumah Dan setelah kalian beraktifitas Jangan lupa untuk selalu Membersihkan tangan Dan membersihkan badan kalian Dari Noda-noda yang tidak diinginkan ya Bisa dengan Sabun ya Pokoknya bersihkan diri kalian Dan selalu Hindari Keramaian-keramaian Yang tidak perlu ya Misalkan nonton konser Atau apa Itu ya Dihindarkan terlebih dahulu Oke Segitu untuk Video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Menonton video lain Dari Manu-Imanu lainnya Dan Sayangi Keluarga kalian Terima kasih sudah menonton Bye-bye Sampai jumpa